Presiden Ukraina 28 Mei mengunjungi pangkalan militer Melsprook tempat prajurit Ukraina dilatih menggunakan jet tempur F-16 produksi Amerika Serikat. Ukraina sangat menantikan jet tempur F-16 dari mitra baratnya untuk memperkuat pertahanan langit kita. Dan kami juga menunggu di rumah prajurit kami yang sedang berlatih pemeliharaan F-16 dan memiliki motivasi tinggi untuk memulai misi tempur dan mempercepat kemenangan bangsa kami. Kata Zelensky. Gelombang pertama jet tempur F-16 akan dikirim ke Ukraina, mudah-mudahan dalam waktu dekat, namun sekitar setengah dari bantuan militer dari mitra barat datang terlambat, kata Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov dalam wawancara dengan routers yang diterbitkan 28 Mei. Beberapa negara NATO, Denmark, Belanda, Belgia, dan Norwegia berjanji untuk mengirimkan lusinan pesawat tempur F-16 buatan Amerika Serikat dari persediaan mereka. F-16 Denmark diperkirakan akan tiba pada awal musim panas ini, sedangkan jet tempur Belanda akan mulai tiba pada musim gugur. Kami membutuhkan sebanyak mungkin pesawat yang kami dapat, kata Umerov ketika ditanya tentang jumlah pesawat yang diperkirakan akan diterima oleh Ukraina. Seraya menambahkan bahwa negara tersebut saat ini fokus pada pelatihan pilot dan personal. Ukraina juga terus meningkatkan produksi senjata dan drone, serta kemampuan peperangan elektroniknya, menurut Menteri tersebut. Rusia memiliki 500 ribu tentara di Ukraina dan dekat perbatasannya dan bersiap untuk melibatkan 200 ribu hingga 300 ribu tentara lainnya, yang bertujuan untuk membuka front baru di utara untuk mulai menggunakan seluruh tenaga kerja dan daya tembak mereka, kata Umerov. Kami bertahan, tapi tentu saja kami membutuhkan lebih banyak senjata, kami membutuhkan lebih banyak daya tembak, kami membutuhkan rudal jarak jauh, jangan sampai mereka memasuki negara kami, tambahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia mempertahankan inisiatif di medan perang, mengambil keuntungan dari penundaan bantuan pertahanan ke Ukraina dari sekutu barat dan kekurangan pasukan di Kiev. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.